Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga Anda selalu sehat dan berlimpah rezeki, amin. Dalam video ini akan disebutkan tentang 10 weton yang bakal kaya raya dengan berdagang, bisa jadi mereka adalah calon miliarder baru. Hampir setiap orang di dunia ini ingin mempunyai hidup yang berkelimpahan, sandang pangan yang mudah didapatkan, dan rezeki yang selalu ada sepanjang hidup. Oleh karenanya, semuanya mencoba berbagai macam cara agar semuanya itu bisa menjadi kenyataan. Cara yang paling umum ditempu adalah dengan cara bekerja. Ada yang berdagang, menjadi karyawan, membuka bisnis, dan lain sebagainya. Dihubungkan dengan primbon, ada beberapa weton yang mempunyai karakter yang pas dan cocok apabila menjadi pedagang. Disebutkan bahwa energi dan aura pemilik weton dapat selaras dengan pekerjaannya sebagai pedagang, sehingga mereka diramalkan akan bisa sukses dan kaya dengan cara berdagang. Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, langsung saja klik tombolnya, agar tidak ketinggalan video ramalan menarik lainnya, terima kasih. Berikut ini adalah 10 weton yang bakal kaya raya dengan berdagang, bisa jadi mereka adalah calon miliarder baru. 1. Kamis Legi Kamis Legi mempunyai jumlah neptu 13, yaitu berasal dari hari Kamis 8 dan Pasaran Legi 5. Weton ini mempunyai etos kerja yang cukup tinggi, sehingga hal yang wajar ketika dewasa cenderung mandiri dan melakukan semuanya sendiri. Kamis Legi yang jumlah Neptunya 13 ini berada di bawah lakunelintang, artinya Kamis Legi ini banyak disukai oleh orang. Harismanya yang mampu memikat orang untuk kemudian datang kepadanya, sangat cocok untuk dipergunakan sebagai penglaris dagangan. Sifat penting lainnya adalah perayu, Kamis Legi memiliki kepandayan untuk mengambil hati orang lain. Pembeli akan mudah tertarik untuk membeli dagangan dari Kamis Legi, karena bujuk rayu mulut manisnya. Dia juga mempunyai sifat unggul lainnya yaitu bertanggung jawab, Ini juga adalah modal utama dalam berdagang apa saja, seorang penjual yang baik harus bisa bertanggung jawab atas kualitas produk dagangnya. Itulah mengapa weton Kamis Legi diramalkan oleh Primbon Jawa akan dapat menjadi pedagang besar dan sukses. 2. Jumat PON Weton yang juga masuk kategori pedagang sukses ini berjumlah 13, yaitu Jumat 6 dan Pasaran PON 7. Jumat PON ini terlahir sebagai orang yang banyak bicaranya, hal ini sangat cocok dengan profesi sebagai pedagang. Sebagai pedagang yang baik dan profesional, tentunya harus bisa menjelaskan detail produk yang dijual, agar pembeli dapat paham dan akhirnya tertarik untuk membeli. Jumat PON ini juga mempunyai persona dan daya tarik luar biasa, ini karena dia juga berada di bawah watak lakune lintang. Pintar bicara dan punya daya magnet untuk menarik para pembeli, tentunya adalah aset seorang pedagang yang bakal sukses. Kebanyakan orang Jumat PON ini juga orang yang luwes, fleksibel, sehingga mampu menyesuaikan dengan perubahan naik turunnya dunia perdagangan. Satu lagi hal terpenting yang tidak semua pedagang memilikinya adalah kejujuran. Weton ini juga termasuk orang jujur, tidak mau memakan apa yang bukan haknya. 3. Sabtu WAG Weton Sabtu WAG mempunyai jumlah neptu 13, terdiri dari hari Sabtu 9 dan pasaran WAG 4. Ciri khas orang berweton ini adalah suka bekerja keras, sifatnya tidak mau menganggur dan pantang berpangku tangan. Modal utama sukses dalam berdagang selain berdoa tentunya adalah bekerja keras, dalam arti giat dan ulet. Seperti dua weton sebelumnya, weton Sabtu WAG ini juga berada di bawah lakune lintang, yaitu mempunyai pesona mendatangkan para pembeli. Membuat orang merasa senang dan nyaman ketika berada di dekatnya, juga menjadi keahlian bawaan lahir dari weton ini. Sabtu WAG juga mempunyai keikhlasan dalam menjalani kehidupan, mau dapat untung besar maupun kecil dia akan tetap ikhlas dan bersyukur. Oleh karena keikhlasannya, rezeki yang dia peroleh semakin lancar dan berlimpah, Tuhan sangat senang dengan orang seperti ini. 4. Minggu Kliwon Minggu Kliwon ini mempunyai jumlah neptu 13, Minggu 5 dan Kliwon 8. Orang dengan weton ini memiliki sifat bawaan yang sangat diperlukan untuk menjadi pedagang besar, yaitu tekun dan mandiri. Minggu Kliwon ini mampu mengemban semua tugas dan pekerjaannya, semuanya dapat diselesaikannya dengan baik. Dengan lakune lintang, weton ini juga dapat dengan mudah mengumpulkan pembeli, daya tariknya seperti patung kucing Jepang pemanggil pelanggan. Wataknya yang periang juga faktor penting dalam menarik rezeki. Tidak ada rezeki yang akan datang kepada orang yang sifatnya pemurung ataupun marah-marah dalam berdagang. Oleh karenanya orang ini akan mampu mengumpulkan pelanggan dengan mudah, sehingga bisnis dagangnya akan ramai dan menghasilkan banyak cuan. 5. Senin Pahing Senin Pahing ini berjumlah neptu 13, Senin 4 dan Pahing 9. Senin Pahing ini orangnya bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, terutama yang akan membawa keuntungan baginya, sehingga cocok sekali berdagang. Selain itu dia juga orang yang hemat dan pandai melihat dan mengambil peluang. Dua ilmu ini sangatlah penting jika ingin menjadi pedagang sukses. Dia jeli mengamati tren pasar yang baru digemari pembeli, sehingga dengan mudah akan menyesuaikan diri dengan permintaan pembeli. Senin Pahing ini dalam Primbon, dituliskan bahwa kelak hidupnya akan mampu mencari nafkah sendiri. Dia juga mempunyai jiwa prihatin yang besar, sehingga kuat menjalani cobaan. Mental seperti ini sangat diperlukan jika ingin sukses berdagang. Tidak sedikit pedagang yang tidak kuat mental ketika usahanya diuji dengan keadaan yang baru sepi, sehingga mereka memutuskan untuk gulung tikar. Sifat kuat dalam keprihatinan juga diperlukan ketika sedang proses merintis usaha. Pastinya usaha yang besar diperlukan waktu yang lama dan kesabaran yang tinggi dalam prosesnya. 6. Rabu Wage Rabu Wage terdiri dari hari Rabu bernilai 7 dan Wage yang bernilai 4, sehingga jumlahnya 11. Primbon Jawa juga menyebutkan bahwa orang Rabu Wage ini mempunyai watak yang hemat dan pandai dalam mencari nafkah. Dua hal tersebut adalah kunci utama jika seseorang ingin menjadi kaya, bahkan mungkin menjadi miliarder. Rabu Wage ini mempunyai kewibawaan yang bisa membantunya menaklukkan pembeli, dia akan mudah menguasai dan menghipnotis pembeli untuk melakukan transaksi. Rabu Wage ini mempunyai wawasan yang luas, dia menguasai segala seluk-beluk produk dagangannya, sehingga dengan percaya diri akan mampu menjual produknya kepada konsumen. Penguasaan akan detail produk, sangat mempengaruhi terhadap besar kecilnya omset penjualan. Watak terakhir yang wajib dimiliki jika ingin sukses adalah sabar, dan weton Rabu Wage ini terlahir dengan kesabaran. 7. Jumat Legi Jumat Legi ini terlahir dengan neptus 11, berasal dari Jumat 6 dan Legi 5. Weton Jumat Legi ini sangat cocok menjadi pedagang, karena talentanya yang pandai berbicara, omongannya bisa meyakinkan pembeli untuk bertransaksi. Bagusnya lagi, dia bukan saja hanya sekedar bicara, namun semua omongannya itu bisa dipertanggung jawabkan, maka tidak heran bila dia mempunyai banyak pelanggan. Sifatnya yang enerjik, tidak malas, semakin membuat rezeki datang melimpah kepadanya. Weton ini juga sudah digariskan, bahwa kelak dia akan mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, bahkan keluarganya. Jumat Legi juga tergolong murah hati, hal ini akan mempengaruhinya dalam berdagang, sehingga dia tidak segan memberikan diskon besar untuk menarik perhatian pembeli. 8. Senin PON 11 adalah jumlah neptu dari Senin PON, terdiri dari Senin 4 dan Pasaran PON 7. Senin PON ini kalau bicara akan menuai simpati banyak orang, mereka seperti terbuai dan terhipnotis oleh Senin PON. Senin PON akan cocok bila menjadi pedagang, kemungkinan sangat besar dia akan bisa sukses. Senin PON memiliki sifat yang sudah jarang ditemukan di kalangan pedagang saat ini, yaitu kejujuran. Dia tidak mau membohongi pembeli hanya untuk memperoleh keuntungan sesaat, hal inilah yang menjadikannya sukses, karena pekerjaannya akan mendapatkan ridho dari Tuhan. Kejujurannya banyak membuat orang yang akhirnya menjadi pelanggan, bahkan orang tersebut akan merekomendasikan usaha Senin PON kepada orang lain, sehingga pelanggannya semakin terus bertambah. 9. Selasa Kliwon Nebtu 11 adalah juga nebtu dari pemilik Woton Selasa Kliwon, yaitu Selasa 3 dan Kliwon 8. Selasa Kliwon ini banyak disukai oleh orang, entah mengapa, namun ketika melihat orang ini, rasanya sudah sangat familiar. Sehingga apabila dia berdagang, maka akan banyak pembeli yang suka membeli di tempatnya, hal ini otomatis akan meningkatkan keuntungan bisnisnya. Semangat yang tinggi dan pantang menyerah adalah modal lahir yang sudah melekat padanya untuk menjadi seorang pedagang sukses. Kemampuannya untuk membuju atau merayu orang agar membeli barangnya, juga patut diacungi jempol. Dia sangat cocok ditempatkan dalam posisi terdepan di mana akan langsung melakukan kontak dengan pembeli. Dalam kitab Primbon juga dituliskan, orang berweton ini akan mudah mencapai kemuliaan dalam hidupnya. 10. Sabtu Pon Weton ini menjadi weton terakhir dalam weton yang bisa kaya dengan berdagang. Jumlah Neptunya adalah 16, terdiri dari Sabtu 9 dan Pon 7. Weton ini mempunyai kemampuan untuk membuat orang lain merasa senang, sehingga cocok sekali untuk bergelut dalam dunia dagang. Orang ini juga ringan tangan, artinya tidak mau menganggur, dia rajin dalam bekerja. Sifat dasar Sabtu Pon memang sebenarnya cocok sebagai wira usahawan, dia tidak cocok bekerja sebagai karyawan. Sabtu Pon juga tipe orang yang jujur, sehingga dalam berdagang selalu diberi kelancaran rezeki. Kemurah hatianya dalam menjalankan usaha, menarik banyak pelanggan untuk kembali. Hal ini akan membuat dirinya sukses sebagai pedagang. Demikianlah ulasan video 10 weton yang bakal kaya raya dengan berdagang, mereka bisa menjadi miliarder baru. Jika weton Anda atau keluarga Anda disebutkan, dan Anda meyakini bahwa ramalan akan jadi miliarder ini kelak terjadi pada Anda dan keluarga, maka tulislah amin pada kolom komentar. Akhir kata, semoga Anda semua beroleh keselamatan dan lancar rezekinya. Amin.